Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini Bang Hen Silaturahim di rumah Bapak Haji Alikan Ibrahim ya Kalau malam ini, kalau di grup saya panggil Bapak Keseharian dia tetap kakandaku ya Saya sudah berada di rumah beliau ya Ini adalah sahabat lama Dulu sama-sama di Ormas Ampi ya Dan hingga saat ini saya lihat Beliau masih segar budak dan sehat ya Pada waktu itu kami masih semangat Bagikan generasi muda di era tahun 80-an ya Saatnya saya akan sedikit bincang dengan beliau ya Mumpung masih sempat dan beliau masih sehat Selamat malam Kak Haji Alikan Ibrahim Apa kabar Yukando? Selamat malam Alhamdulillah kabar baik Dindo Iya mau mana? Sehat-sehat baik ya Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Caru lah tuh Di grup banyak sahabat kita yang lama Ada Ayu Lusi, ada Ayu Tina Malinda Ada Kak Zadisulia, ada Megan puluh Oh ya ada adik kita galuh itu Iya Oh itu wong-wong yang memang wong-wong hebat galuh itu Iya Iya Kak Ali kalau kita dulu kan waktu era tahun berapa gitu Kak? Waktu Wampi dulu? Lapan puluhan empat, dapan limo gitu loh Masih dengan siapa? Zulfiqar ya? Zulfiqar, Sofyan Sofyan Nah dengan situasi berubah Kak Zamanlah silih berganti Mungkin ada support untuk para generasi muda yang saat ini Terutama anak kita yang jadi generasi muda mulu Si Rama Iya Mungkin ada pesan-pesan khusus Kak Supaya semangat untuk mengabdi di kota kita Batu Rajuni Untuk generasi muda Kak Iya Iya Jadi Pertama yang penting sekarang kita Memang generasi muda ini kan harapan Iya Harapan kita Terutama di daerah Maupun di Dalam Apapun bentuknya Di daerah ataupun di Provinsi ataupun pusat Iya Sama bentuknya Iya Generasi muda ini penerus Jadi mereka inilah tongkat estafet dari Pemimpin ke depan kan Iya Seolah mereka-mereka inilah Jadi memang Sebenarnya kita berharap Generasi muda ini lebih mempersiapkan diri Iya Untuk Pasti Waktunya Masanya sampai ke mereka Iya Sampai ke mereka Boleh Secara hukum alam Penggantian generasi Generasi ini pasti Iya Pasti Iya Tidak akan terelakkan Iya Karena Begitulah hukum alamnya Iya Jadi memang kita berharap Generasi muda terutama Terutama kita daerah oku ini Kita sekarang butuh Untuk mempersiapkan pemimpin masa depan Iya Pemerintah ini Nah pemimpin masa depan ini Betul-betul orang-orang yang benar-benar Credible Kuala Fahid Kuala Fahid ya Terus Mereka itu Berdedikasi tinggi Iya Untuk mengabdi kepada daerah Iya Kepada daerah Karena apa? Karena oku ini Sebetulnya Oku ini Daerah yang begitu potensial Iya Hasil Dalam rangka Kedepan Untuk kesehatan rakyat Iya benar Nah jadi kita butuh Betul-betul generasi muda yang Itu tadi Yang berkualitas Berpotensi Dan jujur Amanah Nah itu penting Nah ini dibutuhkan Kedepan untuk generasi muda kedepan Jadi Jangan lagi generasi muda kedepan ini Berlehat-lehat Terlena Dengan situasi kondisi zaman Iya Karena mungkin Di era ini kan zaman Serba modern katanya Iya Nah kita terlena Padahal kita diharapkan oleh Masyarakat Iya Oleh masyarakat kita Oleh rakyat Iya Mungkin generasi muda inilah yang akan Melanjutkan Estapet kemimpinan Tapi kalau generasi mudanya rapuh Contoh seperti Keadaan lingkungan oku Iya Mungkin disitu ada narkobanya Disitu ada tempat maksian Sekarang ini kan berkepak Meriahnya tempat maksian di oku ini terkenal kan Iya Terkenal oku ini daerah-daerah maksian Nah ini yang harus Generasi muda kita Sigap Menyikapi hal-hal itu Hindari Kalau bisa oku ini bersih dari itu Amin amin Sebab apapun Yang terjadi di oku ini Menyangkut generasi muda itu juga Iya Menyangkut nama baik mereka Benar Menyangkut nama baik mereka Dan disitulah mereka diuji Diuji dan harus teruji Mereka ini Iya Nah jadi Harapan kami sebagai Untuk 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 di daerah ini Harapan kita kepada generasi muda ini Kita kepengen Kedepan ini memang Betul-betul Generasi yang berkualitas Dan tangguh Tangguh Iya Berakhlat Beradab Dan beragama yang kuat Iya Terima kasih Generasi tua juga masih semangat Mungkin Anda pesan Pak Haji Untuk sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Nogan Penuhu Ya untuk sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Nogan Penuhu Saling asah Berhentikan oleh generasinya Jadi harus siap Mau tidak mau harus siap Ada pesan spesial Diantara sahabat-sahabat yang Kak Haji Sampai saat ini Mungkin sulit melupakan Supesial kepada sahabat-sahabat yang Memang Dari dulu kita Bersama-sama Jangan lupa kita masih Tetap harus bersilaturahmi Persilaturahim Bertegur Sapa Dan Jaga kesehatan Yang penting jaga kesehatan Dekat dengan Allah SWT Kalau bagi yang berkata Islam Terima kasih Pak Haji ya Baik Semua sahabatku Yang ada di Batu Raja Itu tadi adalah Nah sehat Usaha maupun support Untuk para generasi muda Juga Untuk Menjalin Silaturahim Sesama kita ya Tidak mengenalusia Mudah sampai itu Apun kita tetap Untuk menjalin Hubungan baik Antara sesama kita Demikian saja Dari Bang Heng Saat ini Selaku Reporter dari Asosiasi LPP Radio TV Indonesia Namun saat ini Untuk meliput Di kota Batu Raja Salam dari saya Satu suara Berjuta telinga Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih